Kita ke informasi berikutnya, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus meninggalnya Afib Maulana. Suharyono menyebut bahwa rekaman CCTV di Posek Kuranji terkait kejadian tersebut telah hilang. Hilangnya rekaman tersebut karena waktu penyimpanan otomatis pada CCTV. Terungkap fakta baru terkait kasus kematian siswa SMP Afib Maulana yang disebut-sebut tewas usai dianyaya polisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan bahwa rekaman CCTV yang bisa jadi bukti kini hilang. Sebelumnya Afib ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni 2024 lalu. Dalam konferensi pers pada minggu 30 Juni 2024, Suharyono menjelaskan alasan raibnya CCTV. Menurutnya, CCTV di Posek Kuranji terkait kematian Afib itu hilang disebabkan sistem penyimpanan otomatis yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan waktu penyimpanan maksimal 11 hari. Ini jawaban bukan jawaban pengadang, tapi jawaban berdasarkan informasi dari KAB, tim ABI, yang sudah komprisasi CCTV ini. Kejadian terakhir 9 itu, kemudian dilaporkan 2 minggu kemudian, berarti 14 hari, yaitu tanggal 20 Juni 2024. Kekuatan atau gaya rambut atau gaya sempat dari CCTV itu hanya 11 hari ini. LBA Padang mendatangi di Propampolda Sumbar terkait laporan dugaan kekerasan polisi terhadap pelajar SMP. LBA berharap laporan kekerasan terhadap pelajar korban kekerasan dapat membongkar misteri kematian Afib Maulana yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji pasca penertiban tawuran Minggu 9 Juni 2024 lalu. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabara terhadap Afib Maulana. Ia mengatakan, dari keterangan saksi yang memuncengi, Afib diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran. Jadi kami melaporkan, ada sekitar 5 orang anak-anak dan 2 orang dewasa yang juga mendapatkan penyiksaan yang kami laporkan kepada Propamp. Kami berharap dari kasus ini bisa membongkar misteri kematian Afib Maulana. Kami ingin anak-anak kami juga memperoleh keadilan dan tidak ada lagi dalam proses-proses patroli itu yang melakukan tindakan-tindakan brutalitas dan penyiksaan terhadap anak-anak apalaupun sedang melakukan tawuran. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Nintias menyatakan, pihaknya bisa memberikan perlindungan darurat dalam kasus kematian Afib yang diajukan LBA Padang. Dan perlindungan darurat akan diberikan jika LPSK menemukan ada ancaman dan intimidasi terhadap saksi kasus tersebut. Perlindungan harus memenuhi syarat, salah satunya memiliki informasi penting dalam kasus tersebut. Dan LPSK akan segera ke Padang untuk menelah permohonan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susila Nintias menyatakan, akan segera ke Padang namun waktunya belum bisa dipastikan kapan untuk mengawal upaya permohonan perlindungan LBA Padang terhadap keluarga korban siswa SMP AM yang diduga di Aniaya Oknum Polisi. Untuk lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai kematian pelajar SMP yang diduga di Aniaya oleh polisi. Selamat siang Rio, ini rekaman CCTV telah hilang, lalu dugaan penganiayaan oleh polisi ini apakah tidak bisa dibuktikan selanjutnya Rio? Ya, Yan dan juga Saudara, terkait kasus penertiban aksi tawuran yang menyebabkan Fimulana meninggal dunia itu mungkin saya risih lagi bahwasannya Pol Dasumber itu membagi dua kejadian di dua CKP. Yang pertama adalah CKP Jembatan Kurangi, tempat di mana aku ditemukan, dan yang kedua adalah CKP di Polsek Kurangi, tempat di mana terjadinya dugaan penganiayaan terhadap 18 orang yang sempat diamankan. Di mana dalam hal ini, Pol Dasumber mengklaim bahwasannya Afi Maulana yang menjadi korban meninggal dunia ini tidak sempat dibawa ke Mapul Sekurangi. Dan untuk membuktikan bahwasannya ada tindakan penganiayaan di Mapul Sekurangi terhadap 18 orang pelajar yang sempat diamankan, itu Pol Dasumber menyatakan bahwasannya tidak didapati di bukti CCTV karena CCTV sendiri itu penyimpanannya hanya bergerasi 11 hari. Sementara saat diambil buktinya oleh SIN Penyedik, ternyata hasil simpanan data pada tanggal 9 itu sudah tersimpa dengan hari seberikutnya. Sehinggaknya Afi Akul Sekurangi tidak memiliki data bukti berupa video, namun ada beberapa foto dan keterangan dari saksi. Dan dalam hal ini memang di sana didapati bahwasannya ada 17 personil yang menyalahi tindakan mereka dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelajar yang diamankan. Dan dalam hal ini, saat ini hingga saat ini itu prosesnya masih memperkenalkan berkas. Karena dalam hal ini Pol Dasumber baru mengetahui siapa melakukan apa, tapi belum diketahui terhadap siapa dia melakukan. Karena ada 18 pelajar yang diamankan dalam hal ini, sehingga masih dalam proses pemberkasan. Mereka memang belum dilakukan penahanan tapi sudah diamankan di Biro Pemindahan Pol Dasumber. Dan untuk kasus Afif Mulana, ini Pol Dasumber mengklaim bahwasannya berdasarkan ada bukti-bukti dan keterangan saksi ahli dan juga saksi kunci, itu dugaan kuatnya adalah Afif melompat ke jembatan yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dalam hal ini Pol Dasumber menyatakan bisa saja menghentikan penyedikan kasus kematian Afif Mulana ini. Namun mereka masih tetap membuka diri jika nantinya pihak padang itu membawa kematian-kematian baru terkait kematian Afif ini. Demikian, Ian. Ya rekaman CCTV dianggap hilang karena tertimpa dengan file baru karena memang waktunya sudah 11 hari begitu. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan Rio terkait dengan LPSK yang sebelumnya bilang akan datang ke Padang karena ada laporan ataupun undangan dari LBH Padang. Kemudian hingga saat ini bagaimana kelanjutannya Rio terkait LPSK ini? Ya, Ian dan juga saudara, hingga saat ini dari informasi yang saya kumpulkan ini, sejauh ini belum ada kedatangan dari LPSK ke kota Padang. Namun dari konfirmasi terakhir dengan LBH, ini Direktur LBH Indira itu menyatakan bahwasannya saat ini dia tengah berada di Jakarta bersama dengan keluarga korban Afif Mulana. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Jakarta dan salah satunya adalah mengunjungi LPSK sendiri. Demikian, Ian. Baik, terima kasih Jurnalist Kompas TV. Ryo Yohanos melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.